Ya, Pemirsa Bawaslu membuka kesempatan bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam pemilu 2024. Satu bulan menjelang pelaksanaan pemilu, Bawaslu masih kekurangan petugas pengawas untuk TPS. Ya, badan pengawas pemilu Bawaslu masih kekurangan tenaga pengawas untuk 18.000 tempat pemungutan suara atau TPS. Data KPU menyebutkan jumlah TPS untuk pemilu 2024 sebanyak 823.220 titik, terdiri dari 820.161 TPS di dalam negeri dan 3.059 TPS di luar negeri. Kendala yang dihadapi Bawaslu dalam perekrutan kebanyakan terjadi di daerah-daerah terpencil yang SDM-nya tidak memenuhi persyaratan. Sesuai aturan undang-undang, syarat untuk menjadi pengawas tempat pemungutan suara diantaranya berdomisili di lingkungan sekitar berusia minimal 25 tahun serta minimal pendidikan terakhir setara sekolah menengah atas.